Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Di video kali ini Kebetulan saya lagi ada pertanyaan Dari seseorang ya Yang kemarin baru saja Datang ke bengkel untuk menanyakan Pengecasan aki Soal pengecasan aki Jadi pengecasan aki yang dimaksud adalah Dia mempunyai aki mobil Avanza 2008 Dengan kapasitas 35 ampere Dengan kualitasnya normal Tapi Dia mintanya untuk di cas Dan si orang tersebut Kekeh karena Merasa yang perlu di Cas itu atau Aki tersebut masih bisa dipakai lagi Sementara padahal Voltasenya sendiri sudah Di 12 volt Jadi buat teman teman semua Untuk itu saya jelaskan disini ya Untuk aki sendiri itu Bisa disimpulkan seperti ini ya Aki itu mempunyai kapasitas 12 volt 35 ampere Jadi bisa dikatakan untuk semua Aki itu voltasenya sama Di voltase 12 volt Jadi untuk pengecasan sendiri itu Tujuannya buat Menaikan voltase yang Yang voltase kurang dari 12 volt Dinaikan ke 12 volt Untuk bisa mengangkat dari Dynamo stator itu sendiri Jadi jangan salah Sangka untuk Cara menaikan Cara pengecasannya itu sendiri Jadi untuk cara pengecasan itu sendiri adalah Untuk menaikan voltase ya Kalau misalnya voltase Aki kita itu Di angka 10 Jadi bisa dikatakan Aki tersebut bisa distrum Tapi dengan caratan Caratannya apa Setelah distrum kita cek lagi nih Untuk voltase tersebut Apakah turun lagi atau enggak Jadi kayak gitu Kalau seandainya Untuk aki Udah distrum Voltase udah naik ke 12 Tapi Setelah di Setrum Dibiarkan 10 menit Atau 1 jam Ternyata Voltasenya turun lagi Berarti bisa disimpulkan Untuk kaki tersebut udah rusak Seperti itu Membahas untuk voltase lagi Jadi untuk Aki sendiri itu Voltase standarnya adalah 12, Sekian volt Standarnya 17 volt Cuman Kalau misalnya Penyetruman itu Fungsinya buat menaikan voltase Bukan untuk Menambah ampere Atau Memperbaiki aki Jadi salah Jadi buat teman-teman yang Sekarang lagi berpikir Misalnya Kenapa kok aki saya distrum Tapi tetap tidak Normal Jadi yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Pengecekan dari voltase aki Jadi voltase aki Kita cek dulu Apakah voltase tersebut Udah 12 volt Atau Kurang dari 12 volt Jadi sebelum kita Melangkah ke penyetruman aki Biar kita juga Nggak buang Buang juga Kita cek dulu Untuk voltase Dari aki tersebut Jadi untuk aki tersebut Kita cek dulu Disini saya punya contoh Untuk aki motor Jadi aki motor ini Ini aki yang baru Kita cek untuk voltasenya Jadi pertama Kita cek dulu Untuk voltase dari aki ini Apakah udah 12 volt Atau belum Jadi kalau untuk aki baru Biasanya voltasenya normal Jadi kita cek dulu Untuk voltasenya Pas di 12 volt Bisa dikatakan Untuk aki tersebut Sehat atau nggak ada masalah Jadi buat teman-teman Jangan salah Persepsi tentang Voltase dari aki Jadi bisa dilihat dulu Untuk voltase awalnya Sebelum melakukan pengecasan Biar kita nggak buang-buang uang Atau kerja 2 kali Seperti itu Untuk yang kedua Disini saya punya contoh Untuk aki motor yang udah Soak Atau misalnya Aki motor yang Kurang strum Jadi contohnya seperti ini Kita ukur dulu Untuk aki motornya Seperti ini ya Kita ukur Terus Oh ternyata Voltasenya kurang Dari 12 volt Nah untuk voltasenya Seperti ini Ini masih bisa Distrum Tapi dengan catatan Catatannya ya Itu adalah Setelah distrum Apakah Didiamkan Untuk aki tersebut Bisa konstan Di angka 12, Sekian volt Atau tetap di 12 volt Atau bahkan Turun ke 11, Sekian volt Jadi perlu Dicatat juga Untuk Proses penyeturman Itu sendiri Kalau misalnya Di strum Voltasenya pertama Di 10 volt Kita strum Di 12 volt Kita diamkan Satu jam Ternyata tetap Di 12, Sekian volt Berarti bisa Disimpulkan Aki tersebut Bagus Tapi kita juga Cek juga Harus cek juga Dalam kondisi Terpasang Kondisi terpasang Di motor Drop tegangannya Turun Apa enggak Kalau misalnya Drop tegangannya Itu turun Bisa juga Dikatakan Aki tersebut Rusak Seperti itu Ya kurang lebih Seperti itu Penjelasan dari saya Terima kasih Buat kalian yang telah Menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih